Terima kasih Anda kembali menyaksikan IDX Farsation Closing. Araw pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada di jalur yang tepat atau on the right track. Dan konstruksi produk domestik bruto yang mengecil pada kuartal 1 2021 tentu akan menjadi landasan yang kuat bagi perekonomian domestik untuk tumbuh. Angka impor juga menunjukkan penurunan diiringi dengan sektor UMKM yang menggeliat. Lantas bagaimana perkembangan impor dan UMKM di dalam negeri kita akan simak melalui data-data grafis berikut ini. Kita lihat yang pertama pemirsa adalah perkembangan dari impor Februari-Maret sampai dengan April tahun ini dimana pada Februari mencapai 13,26 miliar dolar Amerika Serikat ada kedaikan sekitar 26,55% dibanding bulan sebelumnya. Kemudian Maret mencapai 16,79 miliar dolar Amerika Serikat dan di April 16,29 miliar dolar Amerika Serikat turun tipis 2,98% dibandingkan dengan Maret 2021. Nilai impor Indonesia pada bulan April 2021 tercatat turun dari bulan sebelumnya. Penurunan impor pada bulan April 2021 disebabkan oleh pola musiman saat bulan Ramadan. Seperti yang diketahui pada bulan April 2021 sudah memasuki bulan Ramadan dan pertumbuhan ekonomi nasional pada posisi menuju positif terlihat dari aktivitas ekonomi dan juga ekspor yang mulai membaik. Lantas kita akan lihat impor Indonesia menurut penggunaan. Biasanya terbagi dari bahan baku, barang modal dan juga konsumsi pemirsa. Di Maret 2021 dapat Anda saksikan bahwa bahan baku ini sebesar 77,26% atau paling mendominasi. Kemudian barang modal 14,34% dan konsumsi 8,04%. Sementara pada April, bahan baku turun 3,63%, barang modal juga turun 9,05%, konsumsi justru menguat sekitar 12,89%. Sepanjang Januari hingga April 2021, total nilai impor Indonesia bergerak secara fluktuatif. Kinerja impor pada April 2021 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan posisi April 2020 saat pandemi COVID-19 awal merebak. Bahkan posisi ini pun lebih tinggi dari April 2019 yang saat itu nilai impor tercatat 15,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kita akan lihat pemirsa data dari jumlah UMKM yang go digital di Indonesia. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda di Desember 2020 hanya berkisar 3,8 juta dari total UMKM yang mencapai 65 juta. Kemudian Maret 2021 mencapai 4,8 juta. Ada peningkatan yang cukup signifikan pemirsa ya dibandingkan dengan Desember 2020. Mungkin faktor dari COVID-19 yang membuat di rumah aja mau gak mau harus bisa melek digital ini menambah jumlah UMKM yang bisa go digital di tahun 2021 ini. Dan memang digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah dinilai dapat terakselerasi dengan peran platform dagang elektronik sebagai katalisatornya. Peran e-commerce tidak terbatas sebagai wadah UMKM untuk berniaga, melainkan perlu memberikan langkah strategis yang menjadi nilai tampal agar UMKM go digital lebih cepat untuk direalisasikan. Dan sekedar informasi riset dari International Data Corporation dan juga KISCO menunjukkan digitalisasi UMKM dapat meningkatkan pendapatan negara. Kita lihat pemirsa dari segi hambatan UMKM sulit untuk go digital apa saja kami rangkum. Ada empat poin utama pemirsa, yang pertama adalah pemahaman teknologi di UMKM kita yang memang masih sangat rendah. Akses internet yang juga terbatas, keamanan transaksi dalam ekosistem digital, dan keterbatasan modal serta infrastruktur teknologi yang memadai. Untuk mewujudkan UMKM yang go digital tersebut, pemerintah perlu memiliki teknik sederhana. UMKM harus mau belajar bahwa teknologi bisa menjadi pisau bermata dua. Di salah satu sisi, teknologi bisa membantu UMKM untuk berjualan, dan UMKM digital tidak hanya berbicara produk mereka hadir di lokal ataupun pasar atau platform dagang elektronik, melainkan kesiapan mereka untuk menggunakan teknologi sebagai senjata untuk mengekspansi bisnisnya. Itu dia pemirsa informasi sejumlah impor yang berlangsung di Indonesia di tahun 2021, dan bagaimana peran UMKM yang ada di dalamnya. Dan kita berharap peran UMKM di Indonesia untuk membooster ekonomi terus mengalami peningkatan, dan tentunya butuh peran dari masyarakat juga, dan juga saya pemirsa ya. Kami akan kembali dengan informasi lain, tetaplah di IDX First Station Closing. Terima kasih.